Intro Sedikitnya penganut suatu gagasan sama sekali tidak mengurangi keabsahannya. Sebaliknya, sangat populernya suatu gagasan tidak membuktikan kebenarannya. Begitu pernyataan Syed Al-Murtada, seorang ulama siah. Penganut siah di dunia ini memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan penganut suni. Karena itu sepintas pernyataan Al-Murtada semacam pembelaan diri kalangan siah yang minoritas. Akan tetapi pernyataan itu kiranya benar. Contohnya, gagasan Galileo Galilei bahwa matahari pusat alam semesta atau heliocentris tidak populer waktu itu. Yang populer ketika itu gagasan bumi pusat alam semesta atau geocentris. Namun gagasan Galileo terbukti benar. Contoh lain, pilihan terbanyak terhadap seorang kandidat dalam pemilihan umum demokratis sekalipun belum tentu pilihan benar. Kita misalnya menganggap pilihan mayoritas orang Amerika terhadap Presiden Donald Trump sebagai pilihan keliru. Contoh lain lagi, konon penghuni neraka kelak lebih banyak daripada penghuni surga. Itu artinya penganut jalan kesesatan lebih besar daripada pengikut jalan kebenaran. Mayoritas salah dan minoritas benar. Akan tetapi, mayoritas seringkali menganggap diri mereka benar bahkan paling benar. Mereka menganggap label mayoritas yang mereka sandang sebagai ukuran kebenaran. Untang-untang mayoritas, mereka menganggap diri mereka paling benar dan minoritas salah, keliru, sesat, kafir, bahkan halal darahnya. Itulah yang terjadi pada penyerangan keluarga Habib Umar Asegah di Surakarta, Jawa Tengah 8 Agustus 2020. Kelompok radikal agama menyerang keluarga Habib Umar Asegah. Seraya berteriak, Allah wakbar, si ahlaknatullah, kafir, bunuh, tiga anggota keluarga Habib Umar luka-luka. Habib Umar ketika itu sedang menyelenggarakan doa bersama menjelang pernikahan atau Mido D'Areni putrinya. Penyerang mengira keluarga itu sedang menyelenggarakan ritual siap. Keluarga Habib Umar memang penganut siap. Mido D'Areni sesungguhnya satu tahap dalam prosesi pernikahan adat Jawa. Dalam banyak hal, sudah terjadi persilangan antara tradisi siah dan tradisi Jawa serta suku-suku lain di Indonesia. Berjanji, suku rambut, bayi, peringatan satu surah, bubur asyura, musap kepala anak yatim piatu dan tabui, merupakan tradisi siah yang diserap berbagai tradisi suku-suku bangsa di Indonesia. Nahdliwin atau pengikut Nahdlatul ulama misalnya, mempraktikan banyak sekali tradisi siah itu. Karena itu Gus Dur pernah menyebut Islam di Indonesia sesungguhnya bermazhab Ahlus Sunnah Wasiyah. Akan tetapi, penyerapan dan praktik berbagai tradisi siah itu tak mengurangi diskriminasi terhadap para penganutnya. Kasus penyerangan keluarga Habib Umar Asegap hanyalah satu dari deretan panjang diskriminasi terhadap siah. Pangkalnya itu tadi, mayoritas yang merasa benar, memfonis minoritas sesat. Anggapan umum memang menyebutkan sebagian besar orang Indonesia penganut sunni dan hanya segelitir penganut siah. Kaum sunni menganggap diri mereka sebagai Islam Arus Utama dan siah Islam Pinggira. Begitu terpinggirkannya siah, sampai-sampai ia dianggap bukan Islam. Mentang-mentang mayoritas yang pada gilirannya mantik perasaan paling benar sendiri, juga memproduksi diskriminasi terhadap kelompok minoritas lainnya. Mayoritas mendiskriminasi minoritas agama, etnik, ras, gender, atau orientasi seksual tertentu. Penegakan hukum tentu penting untuk mengurangi kesewenang-wenangan mayoritas. Kita mengapresiasi sekali polisi yang telah menangkap sejumlah pelaku penyerangan keluarga Habib Umar. Namun yang paling penting ialah perubahan cara berpikir kita. Kita tak boleh lagi berpikiran, bila kita mayoritas kita pasti benar dan minoritas pasti salah. Mayoritas mestinya memandang minoritas sebagai kelompok berbeda, bukan kelompok sesat. Dan perbedaan itu, hukum alam, sunaturloh, rahmat. Jangan lagi ada mentang-mentang mayoritas di antara kita.